Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa-mahasiswi teknik mendalai pencemaran lingkungan semester 4 Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat Bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita Tentang pengendalian pencemaran air Sekarang kita meranjak pada pertemuan keempat Tentang karakteristik air limba Ini melanjutkan pertemuan kita yang kemarin Karakteristik air limba yang ini lebih detailnya lagi Kita mulai Kenapa sih karakteristik air limba itu penting untuk diketahui Penting untuk dipelajari Minggu lalu juga kita telah pelajari juga ya Kenapa juga penting, disini diulang lagi Pentingnya itu kenapa? Karena dalam perancangan air limba nantinya Ketika kalian ingin merancang alat atau teknologi Nanti juga di semester 5 atau semester 6 Semester 5 kayaknya ya Itu ada perancangan alat olah limba Sebelum kalian merancang alat olah limba Khususnya limbah air Kalian itu harus perlu mengetahui dengan pasti Ingat ini ya Harus mengetahui terlebih dahulu dengan pasti Yang ini yang sering dilupakan Atau sering kelewatan Harus dilebih dahulu dengan pasti Kandungan zat pencemarannya itu Atau pelutannya itu apa di dalam air Sehingga ketika kita tahu zat pencemarannya itu di dalam air Itu apa Maka kita akan tahu teknologi apa yang dapat mengolah limba tersebut Nah sehingga itu tadi Sehingga fungsinya dari karakteristik air limba ini Untuk mengetahui terlebih dahulu Jadi ini merupakan basic pertama Untuk mengetahui teknologi apa Ataupun alat apa yang bisa atau yang cocok Untuk mengolah polutan tertentu Atau polutan air limbahnya itu tertentu Nah karena setiap teknologi itu beda-beda Setiap teknologi itu beda-beda Jadi tidak ada satu teknologi pun Yang dapat mengolah seluruh polutan Tidak ada Tidak ada satu teknologi Adanya nanti adalah suatu rangkaian Oh teknologi ini bisa digunakan untuk mengolah air limbah Dengan karakteristik A misalnya Teknologi ini dapat mengolah Limbah dengan karakteristik B Begitu seterusnya Jadi tidak ada satu teknologi Yang dapat mengolah semua air limbah Nah Apa saja parameter kualitas air limbah Nah Parameternya Kalau secara kita umumkan Kita umumkan dulu ya Kita garis besarkan Secara umum parameter kualitas air limbah itu ada tiga Yaitu dapat dilihat secara parameter fisik Parameter organik Dan kontaminan spesifik Apa itu nanti kita akan bahas lebih detailnya Nah Yang pertama Parameter fisik Kalau parameter fisik Ini dari semester 2 kalian sudah sering menggunakannya Semester 2 khususnya di biomonitoring Ini sudah sangat familiar Familiar bagi mahasiswa Jadi pengendalian pencemaran lingkungan Untuk menggunakan ini Ataupun di fisika lingkungan Fisika lingkungan atau praktek School Kimia umum lingkungan Juga ini sudah terbiasa Parameter fisik itu berupa apa Bisa pH Temperatur Warna Bau Potensial redox Sama TSS TSS apa Total suspended solid Semoga masih ingat ya Bagaimana cara menghitung TSS Total suspended solid di dalam air Ini yang untuk parameter fisiknya Sudah umum banget ya Nah sedangkan Untuk parameter organik Itu merupakan Ukuran Jumlah senyawa organik Yang terdapat di dalam Aliran limbah Jadi berapa banyak sih Senyawa organik Yang ada di dalam air limbah Senyawa organik ini Yang didapat di dalam air limbah Dapat Dikhususkan Atau dapat dihitung Menurut Empat cara Yang pertama Menggunakan TOC Yang ini Yang atas TOC Total organik Karbon Atau menggunakan COD Chemical Oxygen Demen Atau BUD Biochemical Oxygen Demen Atau yang terakhir Adalah TPH Mungkin ini TPH sama TOC Mungkin kalian masih Masih baru mendengarnya ya TPH Total petroleum Hydrocarbon Ini Biasanya pada Oil Oil atau minyak Nah Empat Kriteria inilah Yang masuk ke dalam Parameter organik Nanti insya Allah Kita akan bahas Nah sedangkan Parameter kontaminan Spesifik Itu dapat Berupa Senyawa organik Atau Unorganik Jadi Parameter kontaminan Spesifik Ini dia Spesifik ya Karena disini ada Spesifik Berarti ya benar-benar Itu adalah Suatu Senyawa Yang telah Ditentukan Baik itu adalah Organik Maupun Unorganik Apa aja itu Kalau Namanya spesifik Banyak banget ya Disini hanya Beberapa Beberapa Contoh Contohnya adalah Misalnya ini Senyawa fosfat Atau Logam-logam Berat Logam berat Misalnya CU PB Segala macam Banyak banget ya Logam berat Atau Surfaktan Kalau Surfaktan Sudah Surfaktan itu Biasanya untuk Yang Ini nih Kalian sekarang Yang praktek PPA Praktek PPA Itu untuk Yang sabun-sabunan Nah itu Surfaktan Nah Sulfida Senyawa sulfida Venol Terus juga Toksit organik Sianida Terus nitrit NH3 Atau NO3 Nah Ini Contoh-contohnya ya Untuk spesifik Kontaminan spesifik Sebenarnya Kontaminan spesifik Itu banyak banget Tapi ini Cuman Hanya Beberapa Contoh Sedangkan Yang organik Ya namanya Organik Berarti umum Senyawa organiknya Tidak Organiknya itu Apa Ditentukan Enggak Kalau yang ini Sudah ditentukan Organiknya itu Jenisnya apa Itu bedanya Ini udah spesifik Nah Parameter fisik Disini Apa aja Dan Kegunaan Apa aja Dan pengaruhnya Terhadap lingkungan Itu apa saja Disini dijelaskan Kalau TSS Total suspended solid Itu Mempengaruhi Turbiditas Dan Meracuni Kehidupan Akuatik Itu Dampaknya Atau Keterangannya Sedangkan PH Asam Dan basah Dapat meracuni Kehidupan Akuatik Kalau Temperatur Memengaruhi Kehidupan Akuatik Jelas ya Warna Mempengaruhi Aesthetik Dan dapat Bersifat Toksik Sedangkan Bau Mempengaruhi Kehidupan Akuatik Dan manusia Dan Aesthetik Sedangkan Potensial Redox Itu Dapat Meracuni Kehidupan Akuatik Nah Inilah Dampak Dari Parameter Fisik Sedangkan Dampak Dari Parameter Organik Itu Yang TOC Total Organik Karbon Itu Dapat Mempengaruhi Oksigen Terlarut Dan Dapat Beracun Sifatnya Kalau COD Mengurangi Oksigen Terlarut Dan Dapat Beracun Sedangkan BOD Mengurangi Oksigen Terlarut Di Dalam Badan Air Penerima Sedangkan TPH Itu Merusak Vegetasi Dan Kehidupan Akuatik Ini Dampak Dari Parameter Organik Parameter Kontaminan Spesifik Kalau spesifik Macem-macem Ini Contohnya Disini Ada Beberapa Contoh Termasuk Yang di Bawahnya Slide Nomor 11 Itu Dampaknya Kalau NH3 Atau NO3 Itu Meracuni Kehidupan Akuatik Dan Oistrofikasi Kalau yang Fosfat Itu Juga Berdampak Pada Oistrofikasi Kalau Logam Berat Itu Dapat Meracuni Kehidupan Akuatik Dan Manusia Sulfaktan Itu Meracuni Kehidupan Akuatik Dan Manusia Dan Aestetik Kalau Sulfida Meracuni Kehidupan Akuatik Dan Manusia Aestetik Venol Juga Sama Kayak Sulfaktan Atau Sulfida Dia Juga Dapat Meracuni Kehidupan Akuatik Dan Manusia Dan Aestetik Sedangkan Toksit Organik Jelas ya Namanya Toksit Ya Itu Juga Meracuni Kehidupan Akuatik Dan Manusia Sedangkan Sianida Sebenarnya Sianida Itu Juga Termasuk Toksik Tapi Ini Meracuni Kehidupan Akuatik Dan Manusia Ini Juga Ada Yang Sama Sulfaktan Sulfida Venol Oke Sama Berarti Sama Dengan Yang Di Atas Sedangkan Ini Kita Mulai Rinci Satu Satu Kita Bahas Untuk Yang Parameter Parameternya pH pH Kalau Sudah Jelas Sudah 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 Konsentrasi Ion Hidrogen Yang Terdapat Di Dalam Air Limbah Jadi pH Yang Sebut Kita Sering Sebut Sering Kadar Asam Sebenarnya Bisa Benar Bisa Tidak Karena Kalau Kadar Asam Berarti pH Di bawah 7 Tapi Kalau Dibilang Kadar Asam Di atas 7 Berarti Kadar Basah Tapi Yang Benar Istilah pH Konsentrasi Ion Hidrogen Konsentrasi Ion Hidrogen Yang Terdapat Di dalam Air Limbah Cara Perhitungannya Seperti Ini pH Sama Dengan Min Log 10 Konsentrasi Ion Hidrogen Sedangkan PoH Adalah 14 Dikurang pH Umum Banget Ini Cuman Diulang Lagi Nah Disini Juga Bisa Dilihat Konsentrasi pH Dari 0 Sampai 14 Bisa Dilihat pH Yang Paling Netral Itu Air Sedangkan Kalau Basah Kalau kita Lihat Basah Itu Darah Kita Darah Kita Mengandung Basah Basah Dengan pH 8 Termasuk Juga Jantung Kita Eh Ini Apa Jantung Atau Stomach Table Stomach Berarti Lambung Lambung Kita Itu Juga Termasuk Basah Kok Lambung Basah Ya Kalau Milk Disini Susu Susu Juga Kalau Susu Itu Asam Susu Asam Makanya Kalau Seringan Apa Ya Kalau Yang Kurang Apa Purutnya Agak Sensitif Biasanya Biasanya Minum Susu Sapi Gitu Kan Susu Sapi Atau Susu Susu Yang Di Supermarket Kalau Orang Yang Sensitif Dia Langsung Biasanya Perutnya Mules Terus Menceret Karena Apa Memang PH Asam Coffee Juga Coffee Tomat Asam Lemon Asam Oh Oke Bukin Ini Mungsidnya Bapak Tadi Salah Stomach Table Kurang Paham Bapak Bukan Lampung Karena Stomach Exit Ada Disini Contohnya Untuk Perhitungan PH Untuk Mengulang Mengulang Lagi Cara Perhitungan PH Ini Yang Umum Bangan Contohnya Yang pertama Adalah Mahasiswa TPPL Ingin Mengolah Air Limba Pabrik A Hal Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa TPPL Di Lapangan Adalah Pertama Kali Adalah Mengecek PH Air Limba Tersebut Hasil Pengecekan Penggunaan PH Meter Diketahui Bahwa PH Air Limba Tersebut Adalah 10 Berarti Apa Kalau 10 Adalah Basah Berapa Konsentrasi Ion Hidrogen Yang Terdapat Di Dalam Air Limba Tersebut Berhatikan Disini Yang Ditanya Adalah Berapa Konsentrasi Ion Hidrogen Bukan Ion OH Nah Kalau Ion Hidrogen Berarti Yang Ditanya Adalah Konsentrasi H Plus Kita Cari Dulu Dari PH Berapa Konsentrasi H Nanti Disini Kita Ketahui Koh Air Lima Itu Adalah 10 Berarti PH Nya Adalah 10 Kita Masukkan Ke Rumusnya Tadi PH Sama Dengan Min Log H Plus Semoga Masih Ingat Aljabarnya Kalau Kita Ingin Sebelah Kirinya Pengen Dilokkan Sebelah Sini Pengen Dilokkan Maka Jadinya Seperti Ini Min Log 10 Angkat PH Sama Dengan Min Log AH Plus Ini Mohon maaf Nggak ada Min Ya Ini Nggak ada Min Ini Salah Nggak ada Min Jadi Log 10 Pangkat PH Sama Dengan Min Log H Plus Nah Min Nya Disini Bisa Dipindahkan Kesini Nantinya Berarti Nanti Log Nanti Bisa Dicoret Dicoret Sehingga H Plus Sama Dengan 10 Angkat Min PH Paham Ya Jadi kan Ini Min Min Pindah Arah Kesini Berarti Bagi Log 10 Pangkat PH Dibagi Min 1 Atau Kembali Min Log 10 PH Nah Min Log 10 PH Min Nya Dijadiin Pangkat Menjadi Log 10 Min PH Log 10 Min PH Oke Nah Biasanya Kalau Log Nggak ada Nggak ada 10 10 Ini berarti Maksudnya Log 10 H Plus Nah Karena 10 Log Nya Ini sama Maka Dicoret Aja Log Jadi H Plus Sama Dengan 10 Min PH Tinggal Dimasukin Aja PH Nya Adalah 10 Tadi kan Ini Sini Jadi H Plus Sama Dengan 10 Angkat Min 10 Molar Itulah Konsentrasinya Padatan Tersuspensi Terlarut Dan Terendapkan Nah Pembagian Senyawa Polutan Menjadi Padatan Terlarut Dan Tersuspensi Merupakan Hal Yang Penting Ya Sangat Penting Ini Karena Kita Harus Tahu Dulu Ini Di Dalam Air Limbahnya Ini Apakah Termasuk Nantinya Itu adalah Padatan Tersuspensi Terlarut Atau Terendapan Karena Kenapa Karena Banyak Proses Pengolahan Yang Hanya Spesifik Atau Yang Hanya Efektif Mengolah Salah Satu Dari Jenis Polutan Tersebut Salah Satu Teknik Untuk Memisahkan Antara Padatan Tersuspensi Dan Terlarut Dengan Filter Pori Yang Berukuran 1,5 Mikro Meter Ini Berdasarkan SNI 06 69 89 3 2004 Jadi Setiap Setiap Negara Itu Mempunyai Standar Masing Di Eropa Filter Porinya Lebih Kecil Lagi 1 Mikro Meter Kalau Di Indonesia 1,5 Agak Gede Nah Ini Lalu Apa Itu Disini Kan Ada Tersuspensi Terlalu Dan Terendapan Nah Apa Itu Total Disulfit Solid TDS Yang Sering Kita Sering Kita Dengar Nah Kalau TDS Itu Adalah Semua Bahan Dalam Contoh Air Yang Lolos Melalui Saringan Membran Yang Berpori Dengan Ukuran 2,0 Mikrometer Atau Lebih Kecil Itu Yang Total Disulfit Solid TDS Kalau Yang TSS Total Suspended Solid Apa TSS Adalah Residu Dari Padatan Total Yang Tertahan Oleh Media Penyaring Kalau Yang Ini Lolos Yang Air Yang Lolos Melalui Saringan Membran Semua Bahan Apapun Yang Yang Lolos Melalui Saringan Membran Berpori Termasuk Total Disulfit Solid Kalau Ini Yang TSS Yang Tertahan Di Dalam Media Penyaringan Pengukurannya Dengan Cara Apa Nanti Dengan Cara Pengovenan Sedangkan Setelable Solid Atau Padatan Terendap Itu Adalah Jumlah Padatan Yang Dapat Mengendap Setelah 2 Jam Proses Pengendapan Seperti Yang Praktek Praktek PPA Pendalian Pencemaran Air Yang Kemarin Kalian Menggunakan FeCl3 Nah Itu Untuk Apa Untuk Mengendapkan Tadi Mengendapkan Si solidnya Disulfit solidnya Tadi Yang Tidak Bisa Tersaring Nah Diendapkan Dengan Bantuan Senyawa Kimia Sehingga Dia Bisa Menjadi Vlog-vlog Yang Turun Yang Jadi Berat Dan Turun Dan Terendapkan Nah Proses Pengendapannya Itu Butuh Waktu Tidak Langsung Langsung Mendap Gitu Kan Tidak Tapi Waktunya Sekitar 2 jam Atau Lebih Padatan Suspensi Atau Terlarut Dan Terendapkan Itu Bisa Bisa Gunakan Rumusnya Disini Rumusnya C Sama S Ditambah X Dimana C Itu Adalah Total Solid Total Solid Atau Total Solid Itu Apa Total Solid Adalah Settelable Solid Ditambah Dengan Non Settelable Solid Total Solid Atau Kalau Dirinci Lagi Total Solid Itu Adalah S Ditambah X Atau Dissolvid Solid Ditambah Dengan Suspended Solid Sama Sementanya Jadi Si Apa Ini Total Solid Jadi Total Solid Itu Bisa Suspended Solid Ditambah Dissolvid Solid Atau Non Settelable Solid Ditambah Dengan Settelable Solid Oke Itu Aja Untuk Pertemuan Yang Ke Empat Insya Allah Kita Lanjutkan Lagi Kepertemuan Kelima Bagi Ada Pertanyaan Atau Yang Ingin Didiskusikan Silahkan Di Grup BA Atau Di Grup Diskusi E-Learning PNC Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh